Menurut keterangan dari Polda Metro Jaya, lebih dari 2.000 kios pakaian di lantai 2 blok 3, Pasar Senen Jakarta Pusat Ludes terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi pedagang maupun masyarakat yang menggantungkan hidup mereka di Pasar Senen. Seperti apakah sejarah Pasar Senen yang pernah menjadi pasar termodern di Jakarta pada era tahun 1970-an berikut informasinya. Pasar Senen beroperasi tahun 1970-an dan merupakan pasar paling modern di Jakarta kala itu. Hal ini pula lah yang membuat pasar ini menjadi pusat ekonomi dan hiburan yang terkemuka di masa tersebut. Dalam data Arsip Kolonial, Pasar Senen pertama kali didirikan oleh seorang tuan tanah berdarah Belanda bernama Justinus Finkke di bagian selatan Kessel Batavia pada tahun 1730-an dan diberi nama Finkke Pasar. Pada tahun 1801, pemerintah VOC memberikan kebijakan dalam perizinan membangun pasar kepada tuan tanah dengan peraturan pasar yang didirikan dibedakan menurut harinya. Dan Finkke Pasar buka setiap hari Senin sehingga orang pribumi sering menyebut Finkke Pasar sebagai Pasar Senen yang bertahan hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pasar Senen dimodernisasi. Dibangunlah beberapa blok gedung tiga lantai lengkap dengan tempat parkir berular yang masuk kategori mutakhir pada zaman itu. Pada saat peristiwa Malahari pecah pada 15 Januari 1974, kawasan Pasar Senen menjadi titik sentral kerusuhan. Mungkin karena lokasinya begitu strategis sebagai sentra bisnis, saat kerusuhan 1998, Pasar Senen kembali menjadi salah satu pusat kerusuhan di Ibu Kota. Walaupun mal-mal menjamur di Jakarta dan seolah pamornya kian terpinggirkan, Pasar Senen tetap menjadi sentra transaksi masyarakat Ibu Kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk meremajakan Pasar Senen setelah Lebaran tahun ini.